selamat menikmati pengajian ngaran ibunya ini yakin modelnya selamat menikmati 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 ibadah selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati jaminan-jaminan jam 12 ngajinya tiga jam sik tak takon kalau pagi ayy non sewu yai dalam nyon piterang yai wonten ing kecamatan Sukolilo noyon apa wonten mubalik mubalikho ceramah sampai tiga jam wonten yai jenengan ke ada di tukang kompor bu bahayai mesem memang jujur wistak talek kalian jenengan assalamualaikum dan desok kasian wonten kiai ceramah tiga jam wonten kiai sinter dalam mumpuni nyong mumpuni ngajinya tiga jam pingundang apa ngontrak sampai mudah-mudahan sampai pun acoran boten-boten alangan satu galipun menopal luhuma amin luhuma majuning zaman ternyata acara haul neku sampun pindah esensinya padahal yang namanya haul neku kan norakudu mawi ngundang mumpuni enggak disek sabar kini mbiono yakin pengajian jamaya merah percoyok karo kia ini kini mbiono yakin ngeyil ngeyil banget padahal kan sudah mulai yang namanya acara khaul ini kan kesadaran saking keluar dan rosa berarti tiang anak kali tiang sepuh ini supaya mengeti acara khaul sana sedulur cukup betobu ku yasin tidak di dalam tiang ingkang dipun khauli yur mau surat yasin walaupun namu wedang putih sandingani tonggo tepali ya kudung ngerteni ini khaacara khaul ini ternyata maju ini jaman yang orang anggap khaosidah jari orang mantep yang orang undang mumpuni jari orang mantep nek mboten acoro dangdutan jarene ora nek mboten nyeboleh kebo jarene ora neki kan maju ning zaman acara khaul niku dipun peringati oh berarti sing khaul khi wong suke pikirannya masyarakat ngerti padahal acara khaul dipun wastani birul walidah ini anak mbak gusik karowong tua niku kesadaran dari keluarga besar dan sana sedulur tanggo tepali cukup betobu ku yasin mau surat yasin tenggene dalem mesok ibul baik niki acara khaul sak temen ini niku ngerti mula keinopo syekh ahmad rifai 21 hari menjelang sedoni titi pesen kali porosantri sesuk nek aku mati ojono sing nangis yang kedua tak weng ngerti kaya simpenan berasku ning pocok dapur mburi sesuk nek aku mati tulung sing podo tak ziahlan sing dongak ke aku tulung dimasak ke nganggo beras kui mau syekh ahmad rifai 21 hari menjelang sedoni mpun titi pesen kali santrine bilih sepindah anggeni pun sami tindak tenggene dalem tiang engkang keseripahan boten mpun titi nangis lansing tungak ke kon podo dimasak ke pangan nansing enak pramilo tenggene kitab mukha safatul ulub kita dienget seratus 100 hari hendak meninggal dunia ternyata setiap calon jenazah niku paring pirso karoh yang di sekelilingnya cuma calon jenazah kadang lali keluar gini kadang gak kemutan gini kusatus dino hendak meninggal dunia menurut muka safatul ulub setelah asar tak ulang tak ulang setelah asar baik sing sholat ataupun tidak baik yang beriman ataupun boten nek satus dino hendak meninggal dunia setelah asar tenggene kepalanya onteng kerosos sakit pusatnya satu titik mak tengg tengg seksik tengg caroh piyai mereka apa sami tengg ya kan bukan beda selain geng klo kan bahasa neki wong cilacat bok biliben tengg mereka tengg ya tengg sami subhanallah seksik jebulin ini panggungnya patin kerembut didek sebelah kiri mendusul sebelah kanan kalau sakit bantuan kalian pak banser niki kersane meja sakit dipun pindah kemauan awit biasanya klo niku ceramah kali pelayan bantuan dapas pelayan bantuan sangat nek buatan cokok bujang bujang ya maksudnya kan bok pilih banser sepuh mau socah nom rentah kan gak pantas sebelah kanan pak banser nge bantuan pak banser niki pelayan bantuan alhamdulillah jah kato saya kira mundur mule mantul sembah sangat pak banser nge nge sing malah perintah kali bener nge panggungnya patin kerembut di sebelah kiri mendusulnya sebelah tengah datus khawatir wedangnya jaring diombe malah kadung tumplek kan bahaya nge nge pak banser matur bantuan sangat klo di tentara ada TNI angkatan darat angkatan laut angkatan udara tapi banser TNI angkatan langit kok mosa enge kenapa banser TNI angkatan langit karena gak gajian gak bayaran jangankan bayaran mengamankan pengajian boro-boro rokok metu wedang wedang kopi yob belas mula kalau kepala desa tentara polisi namanya abdi negara kalau abdi negara berarti tes ngarep gajian apa meleh petinggi apa meleh pak lurah orang mau gajian sak bengkok bengkok kembarangan tapi kalau banser mpun boteng ngarep gajian yob jangankan gajian bayaran mau boteng tapi banser diwastani TNI angkatan langit karena titelnya sudah berkhidmat nopo niku berkhidmat namung golet ridho negusti lo ya tepuk tangan kali pak banser sukalin lo sing keprok utangi lunas kabe sing amin banter ketoro utangi muka muka rejeki sing baroka amin allahumma salu ala nabi muhammad si niki mergoh nonton grup rebanan cantik cantik dalam das kundi buat nonton kipasnya niki mpun silir kok tenang saja kalau niku yosanan ngaji niku keringetan bu sabisan niki lagi uji coba airliner niku melobor nopo bodan yang kedua niki kersan semangat nik ngaji kok medal keringet berarti ditok kkb penyakit sing sami sibuk kipasan moga seduyong blobor keringet nganti blobor celake mudah-mudahan blobor kabeh dosan amin allahumma ngapun tan pak niki nik ngaji caket ibu resiko nik aden ya kudu bener-bener iso sahur manuk si klotak ngiling angburi niki grup rebanan dari pondok pesantren pundi saki madrasah mu'alimat kudus alhamdulillah mergoni kuis cantik-cantik sangat badai ngiringi saking kudus tepi-tepi masak ngiringi mumpuni kok malah dianggur kan yuk nyambut kewe nyambut kudus sallu'ala nabi muhammad Allahumma barik lanah fi rojaba Allahumma Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balgna ramah rojaba wa sya'bana wa balgna ramah rojaba sarang 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 Allahumma barik lana fi rojaba wa Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balgna ramadhan wa sya'bana wa balgna ramadhan ramadhan Allahu ya rabbi berkah hidup kami anak anak kami keluarga rezeki kami bulan rojat sya'ban hingga romabon ini berkah berkah kami Allah rabbul izzati rma Allahumma barik lana fi rojaba Allahumma Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighbana rojba rinda rojaba rojaba Rambu ramadhan rojaba rojaba Terimalah segala amal ibadah kami Ampunilah dosa bersihkan hati kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ampunilah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ampunilah wabarakatuh Ampunilah 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 Halo, mati niku sampai sertifikat renang saja enggak kan, gue putra nih Pak Ridwan Kamil, putra nih Pak Gubernur Jawa Barat. Almarhum Emeril, kagungan sertifikat renang. Kalau sudah punya sertifikat renang, berarti tidak hanya bisa berenang, tapi mampu untuk berenang. Nek mampu berenang, nek ono wong kok ketilem, dwe ngertos SOP yang berlaku, cara nek nulung sih bener pripun. Nah ternyata sertifikat renang boteng kange, nyata nih putra nih Pak Ridwan Kamil, malah sedo dalam keadaan syahid akhirat, yang niku sedo dalam keadaan tenggelam, namanya syahid akhirat. Padahal kagungan sertifikat renang, tapi Allah ngerasa akan antuk sedo dengan keadaan tenggelam, berarti sertifikat renang oraka. Apa mana yang jenengan sih yang mau sertifikat vaksin? Kata Ibn Abbas R.A. Rasanya tiang sakarotul maut, tiang dipundut nyawane, kaya dene wateng isi nene ku dikoyak-koyak duri salat. Rasa sakitnya tiang sedo ngendikane Ibn Abbas R.A. Kaya dene daging dikelupas, daging dikelebet. Maka nikilah keing nopo menung soken matus kebiasaan sing say, dan ketika dipundut tengah sanegusnya lor dalam keadaan ingkang say. Insya Allah nangso ihul ibad nambai nekwis kagungan kebiasaan sing say, ojo sampe kulon jenengan duwe pikiran pingin berhenti kepingin leren. Contoh, jenengan pun biasa sholat jamaah dan gene masjid, kasian. Mereka masjid yang paling caket sebelah kundi. Sebelah kundi? Sebelah mereka. Keluar lagi tanglet mergosah istu kelombotan pirso. Ibu ditakuni bener-bener dumelagi kipasan. Astonera geleng ngacung. Lates ibu tak tanglet di masjidnya sebelah kundi, jabe mungene kita. Mereka masjidnya sebelah kundi, ibu yang mengucapkan. Untung aku ngerti bahasa isyarah. Nek nge nekibati masjidnya temeriko. Naso ihul ibad nambai menawin jenengan biasa sholat jamaah dan gene masjid kasian. Amongku jangan sampai dua pikiran kepingin berhenti hanya gara-gara gak cocok karo imame. Mereka masjidnya temeriko. Mereka masjidnya temeriko. Kata? Mereka masjidnya? Dates naso ihul ibad ni ku paring pirso. Nek mpun gadah kebiasaan saya. Jangan sampai berhenti. Hanya gara-gara gak cocok sama imamnya. Karena nek mpun biasa sholat jamaah dan masjid kasian. Satu ketikan jenengan sakit, botan sakit tindak sholat jamaah dan masjid. Maka antuknya sholat yang dalam tetap ganjaran. Pado gede nih kaya dene sholat jamaah dan masjid kasian. Sebab nopo mpun kagungan kebiasaan sholat jamaah. Tapi nek nonsewu maah apa ngapun ten. Kok panjen dengan menikawis biasa sholat jamaah tapi berhenti gara-gara gak cocok sama imamnya pindah di masjid lintu nih. Yuk nonsewu pa ngapun ten. Nekin juremboten dan dosakan kebiasaan kantisai. Nekilah kainopo mados kebiasaan ingkang saya binti pundute niku dalam keadaan sing saya. Allah nyabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaannya. Sing biasanya maksiat mati nih karum maksiat. Senengnya judi, gue mati pas lagi ngrumus togel. Na'udzubillahimin. Tapi biasa nih poso dipundute waktu lagi ngelako nih poso. Sing seneng zikir dipundute pas lagi moco zikir. Sing seneng sholat jamaah dipundute waktu lagi sujud sholat jamaah. Sing biasanya seneng moco sholawat dipundute karum moco sholawat. Sing biasanya ceramah, yo mati nih karum. Mati nih karo jamaah. Ya apik sih. Tapi kan neman-neman bu. Amplopnya durung tak tampani. Kustyalora urusan namplop. Nimpun waya esedo among kokulo panjalan sedoyot dikasih. Waktu geniku teng Al-Quran dijelaskai seperempat jam ketika malaikat Nizro'il baderawuh. Kulon jenenganikum pemeriksa nih sumerep. Sing sakaratul maut niku sumerep malaikat Nizro'il niku dugi. Disitulah setiap yang sakaratul maut ngucap janji kali kustyaloh. Ya Allah. Mengkosek oca kukupen. Aku tak ampekan si kusti. Sedihlah mawan. Kulon janji kali njenengan ya Allah. Nek kulo niki. Waktu matinya ditangguhkan sebentar saja. Kulon janji kali panjenengan dugi. Kulon tak ngelakoni ngamal kulo sing kanti tenanan. Tak dandani amal soleh kulo. Dunyo sing tak dui kita sodakoh KKB. Kulon janji kali njenengan. Nanging kulo dipariwek dal sekedap mawan. Begitu ucap janji kita. Disitulah muncul dua malaikat. Eh sana dua malaikat. Dua makhluk. Makhluk niki yang pertama namanya malaikat amal. Sinteng malaikat amal. Solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Putra putri sing podo ngaji. Merah gade. Sing kangi modali putra ni ngaji. Soda kok kita niku malik. Datus malaikat amal namanya. Tapi malaikat amal muncul. Muncul mali setunggal makhluk namanya setan. Setan niku ngerong-rong telingan niku lonjeningan sing lagi. Sakaratul maut kanti ngucat setan. Eh bu, nik diparing urip meneh. Gak usah mamin datak sodaku. Eh lingan anak epitu dati wongkabih. Lengkosin dati cempek. Nik sampian diparing urip. Mending kipondong. Gak usah mimpi gelang. Bisa lengkong tinggok kabe. Loh iya anak epiran-pirang kok. Orang sama mimpi datak sodaku. Keringan. Wongkabih siwerno-werno. Kau ngurus ya anak. Orang sama mimpi datak sodaku. Begitu kata setan. Disitulah kenging nopo. Naso ikhul ibad nambaih malih. Nek ono wong lagi sakaratul maut. Bacakanlah surat yasin. Surat nopo? Surat yasin diwocotan sebelah wong lagi sakaratul maut. Menurut kitab naso ikhul ibad. Mendatangkan sepuluh malaikat. Sepuluh malaikat niki satu huruf dari surat yasin. Padahal surat yasin niku kirang langkung tiga ngewu huruf. Sepuluh malaikat niki dados tameng. Benteng nge tiang-tiang sing lagi sakaratul maut. Bendotan digudok karo setan. Padahal telung ngewu dipeng sepuluh ratusan ribu malaikat mandat. Kangit tameng benteng nge wong sing lagi sakaratul maut. Bendotan digudok setan. Nikulah kengin nopo pendingi duwe anak konpodong. Ngaos. Karo kia yorah bosok. Ulangi. Kulau panjenang sedoyor rawu kuantan meriki niate atisi jibade nga. Ngaji. Loh. Sing sepuluh juga bosok karo sing nom. Kan kudu ne justru sing nom bosok karo sing sepul. Betul? Laras. Pentingnya anak kita ken saming ngos ken saming ngaji. Maka dengan bangga hari ini saya menyampaikan maaf. Kalau disini ada saudara dari Muhammadiyah. Kalau disini ada dari Aisyah. Maaf non sewu. Dengan bangga saya menyampaikan. Namanya pondok pesantren. Adalah cetusan dari Nahdotul ulama. Yang namanya kurikulum pondok pesantren. Itu enggak bisa ditiru oleh yang bukan Nahdotul ulama. Ini enggak bisa. Sebab nopo kurikulumnya namanya pesantren ini adalah cetusan dari Nahdotul ulama. Maka maaf non sewu. Kita sebagai orang tua. Nek kepingin. Ngesuk mpun boten-boten. Tetap didongak kekali putra ini. Padahal ini kan nyewu dinten bu. Sudah dua tahun lebih kapengker. Betul? Si noso panjen dengan nipun. Mpun. Sinten. Sekedap. Kalau siar pengamplau itu melek laleng. Ibu Dewi Hajar. Ibu Dewi Hajar. Ternyeku non sewu. Sanis putra kandungnya bopo haji. Nggak temin. Sanis putra kandungnya almarhumah ibu hajah. Saya pina. Tapi kok kagungan kesadaran. Pengen dirul walida ini. Pengen isop bekti kali ibu. Nah ini kan karena dididik ngaji. Dididik agama. Di kompleknya orang-orang yang memang betul-betul paham dengan hukum dan syariat. Tapi nih mboten ngaji ya. Orang usah mawi ngarep-arep anak. Nih kundung gak kek tiang sepuh. Jangan-jangan nonton acara khon. Boro-boro wonton acaranya wudinteng. Menawi bocah kok mboten ngaji. Ditinggal saya doang. Mboten ngaji malah kode ribut rebutan warisan. Bareng gawa buku Yassin. Sing diwocok duduk huruf hijaiyahnya. Sing diwocok ya tulisan latinnya. Ini dikuburan mocha Yassin. Bismillahirrahmanirrahim ya Asin. Ya mergoreng lagi. Sing diwocok ya bukan huruf hijaiyahnya. Sing diwocok tulisan latinnya kan mergoreng buatan ngaji. Betul? Laras. Maka kita sebagai orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren. Kita juga dikasih ultimatum. Tenggene ta'limul muta'lim. Mau menitipkan anaknya ke madrasah. Menitipkan ke pesantren. Orang tuanya berhak untuk menimbang. Minimal paling sekedik dua bulan. Pesantrennya saya nopo'embo den. Gurunya sanat ngilmunya jelas nopo'embo den. Putranya mentale kuat nopo'embo den. Yang sepe ikhlas nopo dereng. Nikukin ditimbang selama dua bulan paling sekedik. Sebab nopo. Anak dititipakan orang tuanya milih dari pondok pesantren yang baik. Karena pentingnya anak kita ngaji harus dari guru yang sanat ngilmunya cetok. Dari guru yang sanat ngilmunya runtut. Kenapa kok pentingnya kita seorang wong NU. Tiang nang diin, tiang nang diat. Kudu memperhatikan dari runtutnya guru ngaji. Nek wong ngaji kok dua guru. Sesuk gede. Kok sukses dati mong. Niku minimal kemutan karo guru sing mucal. Supaya napa setiap langkah ona sing diwedeni. Wong urib kok ona sing diwedeni. Ama kok uripe terjaga. Al-khauf minallah wong-wong sing wedi karo gusti Allah. Nek artu minda. Opo baik kemutan. Wedi karo gusti Allah. Minimal wedi rumin kali guru nih. Contoh ngeten. Singapura niku negara sak cuil. Dan Indonesia niku diibaratakan rong provinsi Dado Setunggal. Contoh. Jawa Tengah kali Jawa Timur. Digabung Dado Setunggal. Nikulah kirang langkung luas. Negara Singapura. Tapi negara Singapura negara cili. Kok iso dati negara maju. Karena di Cina. Tenggenis Singapura. Wong Cina niku wedi banget karo wong Islam asli Melayu. Si Noso Singapura kata tiang Cina nih. Tapi tiang Cina nih wedi banget kali tiang Islam asli Melayu Singapura. Mula negara nih maju. Cina pun negara terpadat di dunia. Tapi kenapa bisa jadi negara maju mergoteng Cina. Pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum hati. Niku Teng Cina. Tapi kenapa di Indonesia belum bisa jadi negara maju. Masih jadi negara berkembang. Karena maaf. Banyak oknum pejabat di Indonesia. Disumpah mawan tenggeningan dape kitab suci Al-Quran. Tapi bareng misdi sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Dati pejabat tetap korupsi. Berarti tang Indonesia Al-Quran mawan gak diwet deh nih. Saya ingin jalan keprok-ngeprok ya apa? Maksudku loh, kita wong NU, dua generasi NU ku tuh bangga. Nek putra nih ngaji kok lulusan dari pesantren yang betul-betul ahlu sunah wal jamaah. Ketika sesuk gede dados nopo kemauun, Arep tu mindak olo minimal kemutan karo guru sing mucal. Arep tu mindak awon minimal wedi karo almamateri. Bok ngati ngisin-ngisin ke nama pesantrenya minimal seperti itu. Nekulah kemauan pentinya anak kita ken samingos, ken saming ngaji supaya ono sing tiwede nih. Urib kudu ono sing tiwede nih. Contoh, posoniki. Posoniku adalah ibadah individu dan hanya Tuhan saja yang tahu. Jenengi posoniku orang ngarepare pengalaman ni wong, orang ngarepare pujian ni wong, bahkan posoniku gak bisa kita cari muka kali tiang sanes. Mergo poso, ora poso, tetap di mata manusia, ora ketoro. Mergo posoniku ibadah individu karo gusti. Gusti sama yuk ngarewangi wong kanjin nabi ngendika akan. Ida ja'a syahrur ramadun, futihat abu wabul jannah, wa guliqot abu wabun nar, wa sufidati syayatin. Nek bulan ramadun teka, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan podo dibelenggu. Setan-setan dibel, dibel, dibelengguniku dibonda, dibonda ku dicirat, dicirat ku diuger, diuger ku ditaleni, ditaleni ku diikat, diikat ku didadung, didadung caro pak polisi diborgol, caro kewan ku dikerangkeng, caro mereka di nopo? Dalam? Si, 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 si. Di? Ken? Kencang. Kencang. Cangcang. Bicara-cara-cara wa? Cancang apa cancang? Cancang. Oh cancang. Oh kencang. Oh kencang iso, cancang ya iso. Oh. Berarti syukali lagi, bahasa nengisro, dua campur cino. Cancang. Cancang. Sik, sik, tak ulang. Ida jaha syahrul ramadhan, futihat abu'abul jannah, gulikot abu'abunar, wasu fidati syayabin. Nek wulan ramadhan teko, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan nepode di cancang. Mulau kenging nopo, tenggulan ramadhan, nek posok kirasane lewih enteng. Gimana, kan? Solat kirasane semangat, posok rasane ayem, ngibadah langkung toat. Kenapa? Karena tenggulan ramadhan, buatan dikudu setan, sebab tenggulan ramadhan, setan nepode di cancang. Pertini ini, pertingi ini, kenapa tenggulan ramadhan, justru akeh wongakune islam, tanpa uzur halangan apapun, kok sengaja raposo, nyedot es nam pinggir dalan. Awan-awan meneh. Lakuin gane sengaja, orang ngakoni posok, merga diguda setan, apa merga ketularan setan? Kenapa? Ketularan. Kalau datang bulan ramadhan, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan di cancang. Tapi, orang ngakoni islam, dengan tanpa uzur, malah sengaja awan-awannya, nyebab es, ning pinggir dalan, ning ulang ramadhan. Lakuin gane sengaja, ragile ngakoni posok, anu diguda setan, ketularan setan, apa ketempelan setan? Kalau? Ketempelan. Lakan setan ini dicangcang. Kalau? Ujol. Berarti, teng desok kasihan, ulang ramadhan, setan ini peduljur. Memperpades. Mula kenging, nampok, anu wong posok, dibagi tingkatan ini. Pertama, onten sing diwastani, saumul am. Saya ulang, saya ulang. Ono wong posok, diwastani, saumul am. Tulis. Eh, bu. Assalamualaikum. Ngastob buku, nampok, mboten. Kebiasaan. Sebelah kanan. Assalamualaikum. Halo. Ngastob buku, nampok, mboten. Bapak. wis rapopo. Bapak ke? Mereka undangi, Bapak, ke apa Bapak? Bapak. Apa? Bapak. 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 Cara dilacak, Bapak. Cara mereka? Bapak. Bapak R. Bapak. Bapak R. Bapak R. Bapak R. Assalamualaikum pak Bapak-bapak Bapak-bapak Bapak pulpen Bapak pulpen Bapak-bapak Assalamualaikum pak Bapak-bapak Bapaknya ngasih buku Bapak pulpen Bapak pulpen Gak ngasih buku Tapi ngasih pulpen Unti pulpen Dalam? Kalingguan Dalam? Kejagongan Pulpennya kejagongan Setelah kena pikirannya aku ranyandak Langi ini kok ngajak ngaji Sampai jam rolas bengi Yang mudah-mudahan sampai pun Atau orang betul-betul nalang satu Amin Allahumma Saluh ala nabi Muhammad Unten tingkatannya poso Diwastani Saumul am Gineku posone Wong umum Posone namung sekedar Yoramangan Ranginum Dwebojo pun Nonsewu Nggak bersetubuh Sampai tekan Maghrib Tapi ternyata Lek poso Ramangan Rangunjuk Nggak bersetubuh Di siang hari Bulan Ramadan Tapi tutu E Desi ngerasani Tanggane Mangkat tarawih Si mangkat tarawih Yoteng masjid Tapi waruh Mukana burkatan Dirasani Ganti ini Ganti menang Salah tarawih Mangkat tarawih Pas lagi Kultum Ya lupian Kalau sebelahnya Delok sebelah Salah tarawih Gelang seleng Dengokab Yoyoyoyah Dama tengahnya gelang Lekabir Bukan Tentangan Krumah Kerimping Yoyoyoyah Delok Sikile Sampai Sikile Dikilangi Tunggu tangannya gelangan adalah kukur-kukur Sini cak ngomong nyambung Rasa heran Sini wong sugi hanyaran Kimo dilingono Sof buri langsung nyawri Hocok seru-seru Aku tadi melukurung Aku ibu ngarep gelangnya seleng Tengok kapan itu mas asli Posa ya posa Sholatnya ya orang ketinggalan Tapi sih tadi rentenir Tukang ngerolas ngerolas no duit Tukang mana-mana no duit Tomah minan nas Serakah karo bandanet yang sana Sekno benduk Tuhnya akhiratnya na'udzubillahimin Halo Halo Utang itu boleh Utang itu bol Bol Boleh asalkan utang memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda Apa contohnya mangan Dahar ini kurang kena ditunda Ya ini posa sakit Tidak ada kewajiban Tapi ngewayai maghrib Mau nge-tong-tong bleng Iskudune buko Kan ngerti bu Berarti jenengi buko Mangan Kira kena ditunda Betul Lores Lo poson niku kan Rangarep-arep Aku yora Rangarep-arep Pujianin jenengan Tapi sing jenenge poson Mungarep-arep Agan maghrib Betul Lores Mangan kira kena ditunda Nge-jenenge poson Monono bata same Lah Kena pokok mangan rakenot ditunda Karena memang titel tertinggi di dunia ini Adalah mangan Buktinya oto Salah satu khalifah kita Yang niku khalifah Umar bin Khotob Ketika piambak niku pidato sambutan Beliau niku ngendikan Bapak ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kula bersyukur Alhamdulillah Saget kepilih Dan dipun pilih Kalian gusti Allah Subatus datus seorang pemimpin Wontan Imeriki Namung dalam bata menyampaikan Dalam saget datus seorang pemimpin Khalifah Nikulantaran wasilah Kawicili'e kula Kelongge maturnowon kali Bibicaya Yang punya pohon kurma Berhektar-hektar Dan saya dipekerjakan Untuk merumati kurma bibi saya Maka dari Kalau nyambut gawe Tenggene Tamannya Kurma Bibi saya Aku iso nyambung Urib Isomangan Tekan sak prini Maka Saya sampaikan Titel pangkat tertinggi Di dunia ini Adalah Bisomangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niku pidato Sambutane Khalifah Umar bin Khotob Aku mau nyampe Noto Dikirosalam Badi langsung Bubur Niku Titel tertinggi Ngedikane Khalifah Umar bin Khotob Adalah Isomangan Maka Jenenge Utang Diperbolehkan Asal Gak nyambung Ngurep Gak niku Yang gak bisa Ditunda Contoh Memangan Utang beras Gak dimasak Arap Gak nyambung Ngurep Sing dua beras Diutangi Tapi Wagah ngutangi Akhirin dua beras Kok ngaku Nih orang Sing orang Gelem ngutangi Dosanya Gede Luar biasa Kelolang Kelolang Utang beras Gak makan Dua beras Ngaku Nih orang Mereka Wagah ngutangi Sing Wagah ngutangi Kedosani Gede Berarti Kalau Yang Utangi Sudah Bijaksana Maka Yang Utang Harus Sadar 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 Diri Ojo Utangi Gero Gero Gengsi Harap Plesir Datak Utang Duit Kes Belajan Ini Alfamar Tapi Ngutang Mering Warung Tangga Nih Oh Ngomong Kini Ya Mangkat Wong Ngacik Kok ngerasain Tangga Sampian Salwa Nabi Muhammad Malik Lo Ngomong Nambung Utang Tandanya Lagi Bud Loh Kok rentenir Seng Ojo Ngutangi Nganu Sing Utang Ngarep Ditekek Nambung Utang Sepuluh Nampan Nambung Sang Nyar Utang Limolas Poso Si Poso Solat Yora Ketinggalan Tapi Sida Direntenir Mana Mana Keduit Ngerolas Ngerolas Ngerduit Diwastani Saumul Am Bahkan Diwastani Tengkan Jena Bit Toma Min Nanas Serakah Karab Bondone Wong Keno Benduk Dunya Akhir Rote Na'udhu Bilai Himin Mangkat Nyang Sawah Namping Galangan Dume Longkos Sing Meru Pacul Menang Patok Patok Dijejak Sawah Tangga Ngiuti Deng Nambani Ada Makan Ngan 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 Mangkat Ngan Toma Min Nanas Petesi Pendul Tebas Tebas Seno Namun Silamun Pendule Jadi Peti Temen Ngan Pendule Kembang Peti Kudanan Sat Titik Ambrul Kabe Kok Kembang Tebas Tebas Toma Min Nanas Pelem Si pentil Tebas Tebas No Lam Si lam Pentile Kok Pentile Sopo Sopo Pakel Pakel Tebas Pakel Pakel Sopo Pakel Pakel Tebas 10 oz 1 oz 1 oz barang yang bisa rapik dioplas kelasnya yang bosok di dokok tengah yang ngapik-ngapik di pinggir ngapus kero sing tuku 1 oz kulaknya aslinya mulungnya tapi ngendekannya 10 oz ngapus kero sing tuku 1 oz digaji di masyarakat dipilih di masyarakat kudunya bisa makili rakyat malah ngapus kero rakyat dipilih di masyarakat dilantik di masyarakat barang jadi lurah malah mengangkatnya kawanan dolarnya HPnya ngomong tapi di lurah ini lurah teman 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 salatullah salamullah 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 alam salamullah ala yasin 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 muka trep saat pelan ibu pengen năm Thailand disenangi karo masyarakat tepuk tangan dulu dong buat Pak inggi kasihan luar biasa singkeprok iso lungo haji kabe ibu pingin berangkat haji pingin berangkat haji udah dan daftar belum Astagfirullahaladzim pingin lungo haji tapi berangkat haji diniat ke datus duyu furrohman al-mubarokun datus tamu aku ngekusti Allah saget jarok makah matina datus bapak haji ibu haja amin Allahumma ngapun tan ke Pak inggi napa mali sudah tiga periode insya Allah sampun paham resikone datus ingginiku berat untuk napa napa mesti tingsial salahna dewe disi dewe mesti Pak inggini ada dalan bosok singtisalono Pak inggi ada umah reot singtisalono Pak inggi ada bansos kurang tepat sasaran singtisalono Pak inggi ada kelahiran stunting singtisalono Pak inggi ada bocah putus sekolah singtisalono Pak inggi ngantiwini ada rondo babaran pak lurah singtisalono pak lurah singtisalono maksudnya tanggung jawab dikawanya rumah sakit gitu maksudnya aku maksudnya Pak inggi maksudnya aku panci ada singtipun paringi ilham ada singtiparingi iklam maksudnya Pak inggi sampai tiga periode berarti diparingi iklam halo 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 ini karena dipilih berarti dipilih di masyarakat ya dipilih di gusti sudah dipilih tapi ada makhluk diparingi ilham diparingi ilham dengan gusti Allah diantaranya pertama si pate tawon ini perutnya selektif ini dahar niku mesti dipilih gak mau tawon niku makan sembarangan saya gak pernah meru kono tawon mangan tahu halo walaupun tawon niku halal nge tawon tapi belum tentu toit nge tawon mula sing dimaksud tawon niku perutnya selektif ini arp dahar niku dipilih hanya mau makan minum dari putih sarining kembang mula karena melebete sahe metune manfaat melebete adalah putih kembang metune madu madu niku ternyata setelah dipuncek kali para ilmuwan niku adalah riset terbaru madu tanpa bahan pengawet iso kuat tiga ribu tahun niku kan karena melebete sahe metune manfaat Allah ngerasa akan kita sebagai orang tua pun begitu klo tak tanglet nih assalamualaikum bu sodako niku sae nopo mboten sae tapi antuke sodako kau dari hasil duit nyolong maaf ya ibarat kudu tapi gak gue banyuyuh kira-kira kudu kudunya batang mboten sah napa mboten mboten sah karena napa antuke wuduk nganggulnya banyuyuh kudu karewong sodako walaupun bandane kata tapi kok dari hasil duit korupsi konggok sodako ibarat wuduk tapi nganggul banyuyuh sama kaya anak kita ngaji di pesantren saya nopo mboten saya tapi antuke modali puterni ngajitin pesantren adalah hasil duit nyolong duit korupsi gak bisa menjadikan anak-anak yang soleh dan soleh kah pesantren ni kuadah bahannya tergantung isinya isinya tergantung bahannya maka kita ke nyonto model sifatnya tawon perutnya selektif sekali mangan-mangan dipilih bareng kerja mabur mulia sekali main celok gak menjadikan dahannya patah berarti sistem kerjanya tawon gak mau merugikan orang lain lho kok malah orang rentenir seneng rolas-rolas no duit malah nabung macul nampingi galangan yang patok di jejeki lho berarti kan kalah kali sistem kerjanya tawon padahal ni ku tawon kewan tapi karena punya perut selektif melebetesai metune manfaat ni ku yang pertama yang kedua sifatnya tawon ni ku dipunparingi ilham kalian gustia losa kelakwane tawon dia punya prinsip harga diri nomor siji lho ulang lho ulang tawon ni ku nbe sifat mental harga diri nomor siji mula Allah kasih amanah senjata kali tawon namanya sengat binti antup you know you know entup 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 caro mereka nama sami entup 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 oh berarti niki gara 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 lesa nekologi lambene wong jelajab jelajab ngecapek entup caro mereka entup oh oh pake tenaga dalam entup tawon dipunparingi ilham senjatanya sengat alias entup ning boten sembarangan entup aku aku tau 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 kenapa karna prinsipnya tawon gak mungkin ngantuk nek boten di jahilin disi tak ulang tak ulang tau tawon diparingi ilham kaligus senjata namanya entup nek ga sembarangan ngantuk karna ndak mungkin ngantuk nek boten di jahilin disi bukti nyoto ada cahlimo melakukan pekarangan salah sak si jini ada seng jahil mundut watu waruh sarang tawon tawonnya dibalang watu mak beres ketika tawonnya metu mesti sing duber sing balang watu boten mungkin salah sasaran diuber nganti tekan kok dereng tekan malah sing balang watu ngumpetan yang jerokali dinteni nganti metu nek harga diri nomor siji orang mungkin ngantuk nek boten di jahilin disi kenapa? semboyan tawon lo asik kue santai lo usik kue pantai pojokan batin ulangi ulangi ini harap gua gawe story prinsipe tawon al muslimu man salimal muslimuna minyadihi walisanihi saa apik apik ke muslim ison joko perbuatane ison joko lesane nek dintuk krosoloro ya rasa ngantuk karawang lio nek di jirit krosoloro sanjirit karawang lio dia mengolah krosoloro rosa ngomong rosa karawang tiang sanis di fitnah krosoloro rosa dati orang tumbak cucukan apalagi hidup bertetangga kasihan pun sudah padat penduduk nopemelih umah caket caketan cerdak cerdakan celak celakan ngonokwi nanti ngantuk bayi suaranya mantul metre ngomong kududi joga walaupun karo tonggau yang nota bene koyo sedulure dewe nek ngendikan kududi joga ngati-hati ngerti ngerti anak e tonggo sedang tahun turun hamil-hamil mau ngomongnya kuda tauonan bocoran mateng-mateng ini dsing mandul apa bocoran yang dsing nguruh re walaupun karo tangga celati juga perasaannya ngerti-ngerti anak itu gak istirahat tahun duru nikah-nikah duru meliwet tawaan tua mumpuni, mumpuni pengajian ngaraan ibunya ini pra wantua aku pitulikur tahun durung bojo bukannya orang payu ya tapi sebentar dulu ada santri cepat payu rabi ada santri durung-durung payu rabi mumpuni, mumpuni santri yang cepat payu rabi biasa ini mergumanut kali kiai kali bunyai ini selalu pesantren biasa ini jodohnya santri alumi pesantren tapi cepat payu rabi lah sing durung payu rabi bukannya gak manut, malah manutnya ngungkuli sing manut kenapa pak kiai ngendiko santri sedurungnya usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi masyarakat lho walaupun sing ngelamar kataku tapi kan gak sak lamar-lamarnya ditompok gak sak lamar-lamarnya ditompok ya uleh grandongan nganyanyangan 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 lho boleh milih santri nih ku boleh milih maaf ya maaf nih kini sewo jenengan garwo maaf jenengan sing haid datang bulan sing haid datang bulan jenengan kok jenengan rangerti toh roh sing bener sing tanggung jam suaminya nanti tekan akhirat gak percaya tanglet kali pak ya habis melahirkan gak tau mandi wiladah sing babaran jenengan sing tanggung jam suaminya nanti tekan akhirat kok selamar-lamarnya ditompok pemilih dong lho non sewo begini sekedap lo sampe kagen maaf ngeh pak bapak bapak kenapa NU ada wadah namanya muslimat ada fatayat ada IPPNU sepatus wadah di ngerti ngaji sak pinter-pinternya wadah pak paringi pirso sak titel dure wadah bahkan penghasilannya lebih ketimbang suaminya tapi wadah yang ngerti agomo gak mungkin menyepelekan kalau suaminya lho kulomba terlagi ngiloni tapi lagi jelas kayak contoh begini ya di dalam pernikahan itu ada yang namanya makruh tanzih nopo niku makruh tanzih syarat mahar salah satunya adalah mahrul misli mahrul misli mahrul misli adalah mahar yang disesuaikan dengan gede cili e mahar di kampungnya calon ngantin wedok contoh pak inggi pak inggi lo badan ngen pitran pak inggi meriki deso kasihan tapi mbeten kasihan di lu nge pak inggi kasihan tenggene deso kasihan mahar niku roto-roto berapa juta pak inggi aku takkan lurae rauh sah meliku campur dalam-dalam saya ojo gawi standar dewe bahaya-bahaya kalau tangan nanti pak lura pak lura nanti pak lura berapa rata-rata mahar di deso kasihan ah pak ya imang suli sak kemampuan ngantin lanang wuhh mantep ojo gawi setandar dewe soalnya niki penting pentingnya begini kemarin saya ngaji di kalimantan tengah kalau niku iseng iseng damel riset lo talat kali panitia apa panitia kalimantan tengah kiwangi suge-suge atau meriki mahar niku roto-roto pinten dan panitia menjawab di kalimantan tengah mahar itu rata-rata sewidat juta guys ini duit itu durung termasuk fortuner pajero ini mahar duit itu ini sewidat juta yang memper wong kalimantan tengah kan rata-rata pengusaha bos iler iler itu sembarang iler bu sartina iler itu iler manuk walet iler manuk walet sarangnya niku sekilo paling murah di sangang juta sekilo pernah niku menembus harga paling mahal sekilo niku songolikur juta bisnis iler yang kedua disana rata-rata pengusaha bos kelapa sawit dan terus ya maimper niku meriko roto-roto mahar sewidat juta karena memang daerahnya roto-roto suge pengusaha-pengusaha kelapa sawit tapi pak yai makin niku mengsuli mewakili pak kepala desa bahwa ternyata mahar di desa kasian adalah sekemampuannya calon penganten dan kakung niku niku namun gambaran umpomo niku umpomo tenk desa kasian roto-roto mahar lima juta umpomo niku berarti mahrul mislinya gak boleh terlalu mahal dari lima juta dan tidak boleh terlalu rendah dari lima juta soalnya ini terlalu mahal atau terlalu murah dari lima juta nanti jatuhnya kepada makruh tanzih makruh yang mendekati ke haram contoh umumnya lima juta kok gak melesetandar di dunia anak ewe doa ayu maka langsung gak melesetandar yang orang pitung puluh juta orang nikah loh kok perawan kasian orang orang yang nikah nikah bu orang payu apa standar yang kedua orang gak standar piamba nanti jatuhnya makruh tanzih kalau terlalu murah dari lima juta ya gak boleh karena non sewo tetap jatuhnya makruh tanzih walaupun nikah nikuh hanya cincin terbuat dari besi sah nikahnya tapi kurang syarat maharnya karena syarat temahar salah satunya mengikuti dengan apa tradisi ngene kampung calon nganten wedok terlalu murah kejadian jawa timur seorang perempuan yang menerima mahar sebuah lingges sempet rame nih kuingi mau di cek mawanteng youtube sekitar dua bulan yang lalu awal-awal 2023 lingges yosah nikahnya tapi kurang syarat maharnya tetap jatuhnya makruh tanzih mesti tanggane dong rasa berarti berarti esok malam pertama yoti lingges nyobro kalau kuping kandil mentale kuat boleh-boleh saja karena pengantinnya jadi sing bojo sopo sing rabbi sopo kok ngurusin lambene tonggo kalau mentalnya kuat silahkan enggak apa-apa tapi khawatirnya kalau terlalu murah dari standar satu ketika berumah tangganya terbentur masalah mesti sing wedok ngodek mesti sing wedok nikumulik bahasa sing kirang pantas contoh lagi masalah padu lagi tukaran karo sing lanang mesti sing wedok akhirnya ngodek pak jadi bojonya aku rasa kakin pola keling ngelek bojok karaku kan mau modal kolor kolor top suaminya enggak terima dong suaminya jat yek modal kolor kolor top tadi kan nono linggi nah makruh tanjih tengriku mbok nganti terbentur masalah si wedok ping ngodek otek maka inilah saya sampaikan kenapa dinang do tolong ulama ada fatayat kok ngaji muslimat ngaji wong wedok sak tinggi apapun jabatannya sekadah apapun penghasilannya tapi ngerti agomo gak mungkin menyepelekan karo suaminya ini 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 menyepelekan kembali supaya apa pentingnya orang tua menitipkan anaknya tengkondok pesantren halo 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 tapi bisa ini menyepelekan mantap buat anaknya lanang apa anaknya wedok ya maaf ya jangan kan wong wedok wong lanang ini tanggung jauh lebih gede ngurusi ari-ari ini bocah pilih so ari-ari apa bocang ari-ari sedulur papat lima pancer seorang merikin apa ari-ari ini ngurusi ari-ari ini bocah ini tanggung seorang kepala rumah tangga bersyukur kalau dulu masih ada dukun bayi ini membeba barang mesti merumat dikanti secara syariat yang benar ini dukun bayi ini dukun bayi pun buat nonton alias jarang bin long long berarti kan ada jumlahnya orang ada jumlahnya banyak iya harimau harimau satwa langka yang dilindungi berarti kan harimau nya ada cuma jumlahnya orang dik dikanti bayi bayi dikanti tapi langka tapi orang ada apa 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 ada tapi jumlahnya mboten kata Saat ini kan apa-apa modelnya gak medis Gitu Lepas itu baparan Direngi dukun bayi Mulai dukun bayi aku udah ngerti syariat Dukun bayi orang ngerti syariat Dukun bayi ninggal ke sholat Dukun bayi kau seneng tirakat Doa ini gak ampuh Cora cilacat tambar Alias orang mandi Soalnya ini kan orang ada dokter Bidan longgok Rumah sakit jarang Mulai direwangi dukun bayi Uniknya Mulai orang ada Babaran operasi sesat Betul Karena Dukun bayi Doa ahli tirakat Mulai dukun bayi Orang ngerti syariat Yora kanggolek Dadi dukun bayi Mulai dukun bayi ini Masya Allah Mengucap Ya Allah Kisartina Babaran Ngedanir Robangil Tolong ya Allah Kisartina Dipun Parinil Lantaran Muka-Muka Lantaran Alpateka Semilai Rokman Rokmin Alkhamdulillah Hirabil Alamin Rokman Rokmin Goyun 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 Walaupun Wong Biyan Goyun Dung Rokman Rokmin Dungane Wong Biyan Dungane Nyambung Ngarogus Diyallah Dukun Biyan Ngucap Babar Bra 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 Biyan Lahir Sehat Ibun Pun Sehat Walang Alfiyah Mung Didong Ani Alpateka Loh Biyan Kan Nambai Babaran Jororat Dijahit Biyan Buatan Dijahit Dilepok 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 Wong Biyan Nambai Babaran Gak Dijahit Mula Wong Biyan Nambai Babaran Batu Dipili Sikun Nir Gita Sing Dipili Sikun Nir Batu Sing Garing Dalam Bayi Nih Sikr Or Cerasa Mawit Takun Koyowis Tau Koyowis Tau Ayo dipikir Bareng Garing Dilepok Bayi Kira Masuk Akal Sikr 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 Dih Ayo Tau Sikr 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 Lalu Sikr 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 Nyangking pokor kencanane Kelendung Jujur saja ya, itu tadi suara saya yang nomor 5 Kok gak percaya sampeyan Yang nomor 1 belum saya keluarkan Bukan gak sesuai menembak diundanganku tuh ngirit materi Kemarin saya itu daftar dandut akademi Langsung ditolak di Indonesia Jadi kalau aku tunggu dandut akademi Sekhawatir mbok juara si cingalah ke Lesti Uang gentur tapane Mangan longan turu longan Kui ampuh dongane Sebab nopo priatin Asyadurroh Dadi dongane nyambung karo gusti Mula ken nyontok prinsipe tawon Dahare halal Ngendikane say Kelakwane yo say Mulonggone poso jodadimung saumul am Tapi ken ningkat yang tingkatan kedua Saumul khos Puasane wong istimewir Saking istimewir Puasane wong soleh Puasane piayin alim Buatan namung gak dahar gak ngombe Buatan namung leposo menjaga diri Nggak bersetubuh di siang hari saja Tapi leposo seluruh anggota badan ikut berpuasa Ini tingkatan si nomor kali Sebab tingkatan si nomor tiko namanya Saumul khosul khos Puasane salafus soleh Contohane puasane imam syafi'i Buatan namung gak dahar gak ngunjuk Buatan namung seluruh anggota badannya berpuasa Tapi antuke poso Dari pagi sampai ke paginya mali 24 jam minimal khotan ur'an 2 kali Khosul khos Istimewa diatas istimewa Contohane posoane imam syafi'i Gine kuantuke poso dinten dinten Sampai khotan ur'an bolak balik Tapi nek poso sing tingkatan nomor tiko Untuk kalangan saya sendiri Yang imannya masih amatiran Kadose yorodokirangkiat Maka kita berusaha dulu Jadi orang yang tingkatan nomor 2 Minimal Datus menung saingkang saumul khos Gine ku posoane wong sing istimewa Pramilo maaf Menung saibuk Ada kejadian unik Bien pas 2017 Kulau waktual tenggi ini indosiar ini ku Dua kali kulau lomba tenggi Anu sekedap Niki ngajinya sampai jam 12 malam kan Ya aku kan takon genah no Maksudnya ngonor Kulau poso e poso Ramadan tahun 2017 Niku Makili Indonesia Teng lomba da'i tingkat Asia Niku dua kali Teng indosiar Akademi sahur Indonesia Niku adalah lomba da'i Sing 2014 Niku tingkat nasional Lajeng 2017 Niku tingkat Asia Indonesia, Malaysia, Singapura Dan Brunei Darussalam Dan Alhamdulillah Selalu juara satu Udah kelewat bu Mpun kelewat Bien 2014 kali 2017 Niki ngisah berlangsung Nih indosiar Aksi indosiar Tapi memang Alhamdulillah Jujur saja Satu-satunya alumni Aksi indosiar Perempuan yang juara satu Terus adalah Rapa pola Sepisan-pisan Sombong aku Terus tamer Bien tingkat asian Niku kan Karena tidak Dari polling SMS Tapi mutlak Penilaian Dari dewan juri Waktual aku Indosiar Dua bulan Kalo dikarantina Dan ketika Kalo dikantuk Jatah cuti Pas romantan Niku kan Wangsul Rumi Buk Bilih kangen Kali keluarga Lepas Kalo Wangsul Ternyata Nambil dua hari Langsung disuruh Balik lagi Ke Jakarta Dari Cilacat Kalo naik kereta Karena mendadak Tumpas etiket Lah kaleras Kalo niku Malah Numpak kereta Segerbong Dengan orang Kristen Jadi niku Satu gerbong Dipun Boki Ngelitian Kristen Yang kan Nambing Lakoni Ziaroh Jepule Kristen Juga Ziaroh Guys Masuk Wangsul Rakelem Ziaroh Kuburan Koyo Alas Roban Yang Kristen Ziaroh Ziaroh Ziarohnya Kemanat Yang Kristen Ternyata Ziaroh Nambil Saking Gua Bunda Maria Tengkali Bagor Wonosobo Tetangga Kabupaten Saya Nek Kalo kan Cilacat Tapi Satu gerbong Kalo numpak Saking Kroya Kepanggil Ternyata Tenggene Purokerto Tiang Kristen Numpak Kabe Dan Ternyata Kulo Ngobrol Biasa Layaknya Menung Sama Adep Adepan Kora Ngobrol Ngajeng Kulo Ibu Ibu Tiang Kristen Kali Sebeli Kulo Ibu Ibu Tiang Kristen Kita Berempat Baru Pun Ngobrol Ngobrol Wayang Pun Sore Dilalah Kulo Neku Keturun Saking Capeknya Was Wayang Maghrib Kulo Digugah Kali Wong Kristen Mbak Mbak Udah Zan Maghrib Silahkan Mbak Mau Buka Yang Kristen Neku Senggel Ngakan Barang Kulombatalki Mbeton Beto Kurmo Kulombat 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 Ternyata Yang Kristen Neku Neku Nawani Geduk Goreng Matur Kulombat Mbak Mumpun Makan Takjilanya Dulu Geduk Goreng Soka Raja Jarku DKI Geduk Goreng Goreng Lebih Cangkem Ya Allah Jarku Kurmo Jepul Goreng Goreng Kulombat 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 Kurmo Yang Kristen Neku Geduk Goreng Kulombat Maju Mundur Pas Badai Mundur Geduk Goreng Tapi Yang Kristen Meyakinkan Saya Dengan Bilang Begini Tenang Mbak Neku Geduk Goreng Halal 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 Matur Ngateng Yang Kristen Tak Balik Tanya Kok Isah Sampian Mertiki Geduk Goreng Halal Loh Tulisan Cape Geduk Goreng Haji Tohirin Singgawa Haji Halal Berarti Aku Mesem Tumih Geduk Goreng Haji Tohirin Jarene Halal Tak Ormati Merkupi Mbak Enawani Loh Nyejipi Geduk Goreng Malah Akhirnya Dati Mangan Bareng Loh Tanglet Tanglet Ngobrol Tapi Mereka Jor Tanglet Rodho Penasaran Mbak Saya Mau Tanya Ternyata 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 Balik Tanya Apa Jawabannya Kristen Saya Kristen Katolik Saya Bukan Protestan Kami Katolik Ternyata 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 poson ini ku nahan nafsu lho pemelihku loh nahan nafsu ini lebih tenang enggak mbak mumpuni kuasanya kita itu 40 hari contoh begini aku seneng wedang kelopo aku mau ngemek tok buyalo kaderan demek berdoa protes sampe ane ini gak contoh aku seneng wedang kelopo tapi mergo lagi posok maka patang puluh dino aku gak entuk ngombe wedang kelopo tapi ngombe liane ule modelet yang katolik ngendekannya begitu waktu lo ngobrol niku aku mikir seneng wedang kelopo lagi posok patang puluh dino gak entuk minum wedang kelopo tapi nginum si liane boleh ngendekannya niku lagi ngontrol nafsu akhirnya tak jawab berarti bu posoknya wong katolik podobeng ini ya aku seneng kero bojoku tapi mergo lagi posok patang puluh dino orang itu seneng berarti uli seneng kero bojone tanggane ngarang aku seneng kero bojone tanggane aku seneng kero bojok dan menjadi satu pengalaman dan ini aku ceritakan ramadhan tahun ini karena aku mulik malih masa-masa aku yang indosiar akhirnya aku ngajik lagi di kitab di kitab di kitab ini ada riwayat ada orang yahudi anak ini ya yahudi juga ternyata di depannya orang islam yang sedang berpuasa romantan anaknya orang yahudi ini bengok-bengok nangis mak makan makan orang nangis guling-guling jeneng kero bojok njaluk makan nengarepe orang islam si lagi posok romantan apa yang dilakukan oleh ibu yahudi seorang ibu yahudi yang anak yang gontar-gontar nangis nengarepe orang islam si lagi posok anak ini langsung geret lebuk kain jerong ngomah langsung dikandani nengarepe sedulur islam sedulur islam kita nengi romantan lagi do posok neng ingin makan ayuh lebuk jero kamar kenanan ibu e mundut sekul mundut nasi anak edike ik makan tapi neng jero kamar adang itu orang yahudi seindah itu bu bayangkan krimis napa krimis berarti nengi tanda nengis cepat-cepat kudu wis dalam-dalam sampai jam 12 udara terus tetap sampai jam 12 subhanallah ya Allah mau dilih yang mereka damek sonan kaperas dibantar apa krimis lumayan lumayan saya tak rampung rumin yang akhirnya yang yahudi yang anak menikah dilepuk ke kamar tengibu e makan ini jero kamar karena dalam rangka ngormati orang islam masih lagi posor ramadun gusti Allah jormesem halo halo gusti Allah jormesem gusti Allah jormesem jormerintahkan kali malaikat jibril sepatu mandak tembumi manggih kanjin nabi malaikat jibril kepanggil kalian kanjin nabi ya rasulullah dalam menikon nampi salam saking Allah subhanahu wa ta'ala sepatu dipenuhi sampaikan kali panjin ngan ugi gusti Allah jormesem pilih panjinan supaya tindak tenggini dalmit yang yahudi tengtong dosun sebelah yang ternyata lagi posor wong islam anak yang ramadun putra menjaluk mangan anak dilepuk ke kamar mangan kening jeruk jepul wong yahudi menghormati kalau sedulur kita wong islam lagi podo posor panjin ngan subhan dos kapurih tindak wong tindak lemit yang yahudi wong sepatu nyampe akan salame gusti amok nek geluduk kita nana gusti lo maringi salam neki tanda nebu sik tak niliki jang risik subhanallah jam sabalas kurang sepuluh menit bu dalam sik ini aku mungkakan jam sama dan niki jam sebelas kurang sepuluh menit iya Allah berarti le ngaji hampir dua jam besti rak rosa ya bu se tak rampung sekedap ini kira penting akhiret yang yahudi menik dirawih kali kanjeng nabi kanjeng nabi nanti kanjeng dengan kaparingan salam sakyang Allah menik Tuhan kamu lo sepatus panjiran menik tansah kaparingan selamat yang yahudin yang lalu nangis akhirnya mu'alas lebat islam artinya di bulan ramadhan ini kelanjiran wis dewasa arpona wong mangan nengarepe wong lagi posa pun sing lagi posa orang mungkin kegudo mergo iman newi skandal pramil alhamdulillah dintan maniko bopo haji ngatiman ngatiman apa ngatiman ngatiman ngatemin apa apa diantemin ngatemin bopo haji ngatemin kagungan hajat setidak malik lo sampai akan tidak menghilangkan esensi mengonten acara nyewud dintan maniko ono panggung ono rebana ono tendo onten sotingan sampai senek kabe disiapkan dalam rangka bopo haji ngatiman damel amal jariah kange garwani pun yang menikul marhumah hajah sapinah sepatu suatan yang alam barzad dipun padang jembar kubur dipun gampil akan hisabe dipun panggin akan suargan pun Allah amin ya alamin ugi keluarga besar saking bopo haji ngatiman saputra putrinipun ngatamin ngatiman bopo haji ngatamin dipun paringi sehat walafiyah dipun paringi semangat ibadah dipun paringi putra putri kengkang soleh soleh kita semua dipun tetap akan imani dipun tetap akan islam dipun tambah ikhsani si lampunya jadi aku durung rampung cerita ya sebulan mati lampung desa ibu padangi malai padangi malai kengkintung sesarengan maka klosun ganti sangat sak bibare doa jenampung kondurumin terse lunggu wanton meriki karena sama ke justru doa ingkan dipun imani kalau romok yai lo dari mantun mimpin doa maki dalam tes santri yai pelong gesane sening losane putrin yai dada say itu romok yai dari kapurih mengimami doa pengosan tintan manik mudah mudahan kita semua tersat dipun tetap imani dipun tetap islami masyarakat tingkah ahlul ibadah masyarakat tingkah ahlul jannah bungkasan yusok khusnul khatimah amin allahumma amin allahumma terima kasih atas segala perhatian mohon mafata segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa tipun imani kalian popok yai segetap salu ala nabi muhammad